oke balik lagi nih sama matplai nih kita ketemu di berita selanjutnya nih lor di segmen akhir nih ada berita mungkin yang kemarin sempat viral juga nih ada juga diberitakan dimana-mana di sosmed-sosmed juga aduh jadi apa yuk aduh tentang penipuan penikan sama jenis apakah tak tahulah itu tapi ini ada soal yang terkait kasus Erayani kemarin tuh jadi keluargo Erayani sekarang nih mulai angkat bicara nih lor jadi mulai timbul di permukaan juga keluargo Erayani karena kemarin keluarganya si N itu tuh yang si istrinya ngaporkan dan sekarang pihak Erayani juga ngaporkan nih jadi bantah tudingan penyekapan hingga beberkan proses perkenalan dengan keluarga nah jadi keluarga Erayani terdakwa kasus penipuan gelar akademik yang menyebabkan terjadi pernikahan sesama jenis angkat bicara ibu dan adik Erayani dan adik Erayani didampingi kuasa hukum Erayani membantah adonyo tudingan penyekapan yang dilakukan keluarga Erayani saat berado di Lahat selain itu pihak keluarga turut menjelaskan hubungan Erayani dan NA saat dikenalkan di Lahat Sumatera Selatan nah penasaran tuh kayak mana beritanya ini dia beritanya kasus penipuan gelar akademik atas terdakwa Erayani menimbulkan banyak teka-teki pasalnya kasus ini terjadi akibat adanya hubungan pernikahan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arafif dan NA terbaru Jumat 9 Juli 2022 keluarga Erayani didampingi kuasa hukum terdakwa angkat bicara di depan awak media keluarga Erayani membantah adanya tindakan penyekapan yang selama ini diakui korban NA saat dibawa ke Lahat, Sumatera Selatan pihak keluarga menyebut ketika sampai di rumahnya NA mendapatkan perlakuan baik bahkan NA merasa senang karena kerap jalan-jalan dan menikmati makanan di berbagai tempat dan membantah anaknya mencoba melakukan pembunuhan di sungai selain itu saat di rumah keluarga Erayani Erayani memperkenalkan NA sebagai temannya Suryani, ibu dari Erayani mengaku baru mengetahui kabar pernikahan anaknya itu setelah kasus ini sampai di ranah hukum dan heboh di media sosial Suryani pun menyebut bahwa di depan NA dirinya pernah menyinggung soal Erayani yang belum memiliki suami atau berumah tangga Terus waktu itu saya ke tempat ibu angkatnya si Rara itu ketemulah sama si Rara nah dikenalkan oleh Rara mah kenal ke ini kawan Rara Yuni dari Jambi oh batu ibu hilang kawan ya batu ibu kawan dari Jambi terus saya bilang rah gak masuk paling bangbe gitu ya guyon sama Rara rah kau nih awal lah tua awal lah dewasa cubulah lu pikirlah nak berlaki lagi depan Yuni itu aku ngomong mau ngomong berlaki lah lagi biar mamani dapat menantu dapat cucu mumpung mama masih hidup masih sehat bilang mama ngomong sama orang ma kaget lah kerja dulu ma nikah pun nikah kaget baik aduh Yuni waktu itu nah gak mungkin kan si Yuni diam diam si Yuni itu terus saya bilang juga sama orang tua Yuni oh gitu ya jadi ibu gak dikenalkan si Rara sebagai istrinya si Yuni ibu gak mungkin lah dibilang dikenalkan itu si Yuni itu istrinya Rara kan Rara itu perempuan Yuni perempuan masa dibilang mengenalkan sama keluarga itu istrinya kan gak maku mas hukum wakal saya bilang gitu oh kata Yuni jadi Rara memperkenalkan sebagai temannya bukan istrinya iya benar saya bilang benar sebagai temannya bukan istrinya sementara itu Ineng Sulastri kuasa hukum Erayani mengatakan bahwa terkait uang 300 juta rupiah sebagaimana total kerugian korban NA selama berhubungan dengan Erayani tersebut digunakan bersama-sama oleh NA oleh NA dan Rara keperluannya selama 10 bulan tidak ada digunakan oleh Rara sendiri untuk kegunaan kegunaannya apa tuh untuk shopping seperti yang dilihat di putu ini makan-makan ke hotel tidurnya di hotel terus tidurnya di batu belanja online ini aku ya selama dilahat ibunya juga tahu kita tinggal menunggu prosesnya ketika ada panggilan bisa membutuhkan kita akan menyampaikan yang sebenarnya ya terkait perihal pemberitaan 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 bohong yang ada di media sosial kami akan melaporkan di Polda Jantri dalam waktu dekat mungkin 2-3 hari lagi kami akan siapkan materinya pertama persoalan postingan di media sosial di twitter yang itu sudah menyebar luas di media sosial yang menyatakan bahwa adik kandung dari Rara Rayaan ini adalah pencuri postingan na ya postingan sodari na dan itu sangat merugikan pelayan kami disitu dia membuat postingan putut tas putut tas itu jadi versi sodari na tas itu adalah tas punya sodari na yang dicuri dicuri oleh adik si Rara di Bangsanjaya JTV melaporkan terima kasih terima kasih